Halo Mabos, siap-siap untuk memilih Pantai Tujuan Mabos Kalau udah memilih, baru deh riset lebih jauh lagi tentang harga tiket dan cara kesana Pada video ini, Uwi sajikan preview 75 lebih Pantai di Yogyakarta No basa basi, let's check it out Rantai pertama yaitu Pantai Banyutibo, perpaduan antara pantai dan air terjun Suasana asli dengan hamparan warna hijau dan pemandangan laut lepas Tidak cocok untuk berenang dan bermain air Mabos Karena termasuk dalam kategori Pantai Curang Namun, pemandangannya sangat instagramable Lokasi berada di desa Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul, DI, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Baron, bentuk pantai ini seperti teluk Dengan karakteristik pasir cenderung coklat kehitaman Cocok sebagai tempat untuk berenang dan bermain air Tapi tetap hati-hati dengan retet Mabos Meskipun dalam posisi teluk, ombak Pantai Baron cukup besar Lokasi Pantai Baron berada di Rujo Sari, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut ke Pantai Baros Pantai ini memiliki hutan mangrove dan termasuk dalam kategori destinasi ekowisata Cocok digunakan sebagai wisata edukasi lingkungan Di pantai ini, pengunjung bisa belajar tentang ekosistem hutan mangrove Pantai ini idaman para orang yang hobi mancing atau englermania Lokasi Pantai Baros berada di Tirto Hargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai baru cocok dikunjungi bersama keluarga untuk camping dan bermain pasir Anak-anak juga bisa menyewa ITV Bagi yang suka fotografi, disini warna langit saat sunset sangat bagus Ombaknya cukup besar, jangan berenang jika tidak memahami dengan baik tentang bahayanya ombak laut selatan Lokasi Pantai Baros ini berada di Ngentak, Poncosari, Serandaan, Bantul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut ke Pantai Betueng Suasana pantai ini perpaduan dari tebing dan hamparan pasir luas diselingi dengan batuan karang View disini instagramable banget mah bos Kalau pintar mencari spot yang bagus untuk foto Lokasi pantai ini berada di area hutan Ngestirejo, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Botorubuh Daya tariknya adalah bentuk susunan batu di pantai ini mah bos Seperti namanya Botorubuh yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah batu bata yang jatuh Dan bentuk permukaan pantainya memang mirip dengan batu bata yang jatuh berantakan Pantai ini juga cocok dikunjungi oleh para Anglermania Beberapa ikan yang bisa diperoleh di pantai ini adalah Kakap Merah, Kerapu, Barakuda, dan Giant Travelly Lokasi pantai Botorubuh cukup jauh dari kota Yogyakarta Berada di Pendowo, Jepitu, Kirisubu, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Bugel Pantainya memiliki pasir yang hitam dengan ombak pantai yang besar Pantai ini juga sering dikunjungi oleh Anglermania mah bos Daya tarik lainnya adalah ketenangan mah bos Sisanya silahkan dinilai sendiri dari video ini mah bos Lokasinya berada di Kumuwaru, Bugel, Panjatan, Kulonprogo, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Busung Pantai belum bisa wilacah di Google Maps Kalau ada yang tahu silahkan komen mah bos Lokasinya belum terdeteksi di Google Maps Namun jika ingin ke sana silahkan menuju ke desa Purwodadi dan bertanya kepada penduduk sekitar Perjalanan dari kota Yogyakarta menuju Purwodadi sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Butuh Daya tarik utama Pantai ini adalah pasirnya yang putih bersih kecoklatan Dan pemandangan putih batu kars dengan pepohonan rimbun Ombak di pantai ini tidak terlalu besar mah bos Jadi bisa bermain air, namun tetap hati-hati dengan batu karang yang ada di sini Lokasinya berada di Kerambil Sawit, Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut Pantai Celeng Tibo Sangat cocok dikunjungi oleh para penghobi mancing Jarang yang mengunjungi pantai ini hanya untuk bersantai menikmati pemandangan mah bos Kebanyakan yang datang ke sini bertujuan untuk mencari ikan Lokasi pantai ini berada di Tanjung Kesirat Sekarang Kirikarto, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta bisa ditempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Cohot Pemandangan di pantai ini biru dan hitam Biru lautnya, hitam pasirnya Jajah dikunjungi untuk sekedar duduk-duduk santai menikmati semilir angin pantai Lokasi pantai ini berada di Sangkaran, Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta bisa ditempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi mah bos Lanjut ke Pantai Depok Daya tarik utamanya adalah bisa menikmati masakan laut langsung di sini Sambil menikmati suasana pantai Dan juga bisa belanja ikan laut di pasar ikan yang dekat dengan pantai ini mah bos Lokasi pantai ini berada di Jalan Raya Pasir Putih, Sawangan, Depok, Bantul, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Drini Melihat pantai ini ada satu kata yang muncul di ingatanku mah bos Pantai ini mirip dengan Pantai Tanah Lot, Bali Perbukitan hijau, pasir putih kecoklatan, dan ombak yang tenang Itu daya tarik utama pantai ini Selain itu mah bos bisa menyewa perahu kano dan silahkan bermain air sampai puas di pantai ini Lokasi pantai ini berada di Jalan Drini, Wonosobo, Banjarreco, Camatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh menuju Pantai Drini sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Gesing Pantai ini berbentuk teluk mah bos Banyak sekali support instagramable Pastinya kalau bintar carinya Terlepas dari itu pantai ini memang indah dan layak untuk dikunjungi Salah satu dari beberapa pantai yang indah di Yogyakarta Lokasi pantai ini berada di Bolang, Girikarto, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Gelagah Hamparan pasir luas dan berlaguna Terdapat kawasan gumuk pasir dengan rumput gerinting Kemudian adanya pemecah ombak yang ada di pantai ini juga menjadi daya tarik pembeda dari pantai lainnya Adanya pemecah ombak ini juga menambah estetik pantai ini mah bos Lokasi pantai berada 1,5 jam perjalanan dari kota Yogyakarta Yaitu berada di kecamatan Temon, Pulon, Progo Pantai Goa Cemara, Bantul Banyak sekali pohon cemara menjadikan suasana pantai ini sejuk dan nyaman Naik ativi, susur pantai, dan bermain pasir jadi aktivitas umum di sini Ombak cukup besar Jadi hati-hati saat berenang atau bermain air di sini mah bos Lokasi pantai ini berada di Patihan, Gading Sari, Sanden, Kabupaten Bantul, Yogyakarta Dari kota Yogyakarta perjalanan dapat ditempuh sekitar 1 jam menggunakan kendaraan pribadi Kemudian pantai Gerweng Suasana pantai nyaman dan tenang Memancing, camping, bermain pasir, dan berenang Adalah beberapa aktivitas yang bisa dilakukan Pemandangan di sini indah mah bos Dan pantainya terlihat masih alami Untuk ke sini perlu melakukan perjalanan setapak selama 20 menit Pantai ini recommended banget mah bos Lokasi pantai ini berada di Pendowo, Jepitu, Kecangatan, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Geriga Di pantai ini ada embung di tebing yang berada di atas laut mah bos Spot foto yang instagramable Pemandangan diru laut lepas samudera Hindia Suasana pantai masih terlihat alami Lokasi pantai ini berada di Petung, Girisubo, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam Perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Heha Ocean View Pantai ini sudah cukup terkenal Karena banyak sekali spot foto yang very instagramable mah bos Silahkan intip beberapa penampakan videonya ya Sudah cukup banyak campur tangan manusia di sini mah bos Lokasi pantai ini berada di Bolang, Girikarto, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai selanjutnya adalah Pantai Indrayanti Serasa di Bali Mungkin itu kesan pertama saat melihat video ini mah bos Terdapat banyak penginapan di sini Pasirnya putih dan pemandangannya indah seperti ini Recommended buat tujuan wisata keluarga Lokasi pantai ini berada di Tepus, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan ke lokasi ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Jagangpulon Pantai ini masih sangat tenang dan sepi karena jarang pengunjung Informasi pantai ini masih sedikit di internet mah bos Jadi hanya gambar ini yang bisa kuih tampilkan Lokasi pantai ini berada di Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul Perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut ke Pantai Jogan Kumplit Perbaduan antara pantai dan air terjun Itu adalah keunikan yang ada di pantai ini Pemandangannya gak kalah dengan pantai di Bali Apakah Facebook Cable? Banget mah bos Lokasi pantai ini di Dusun Duet, Purwodadi, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta Jarak tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam lebih dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Jumwo Salah satu pantai yang wajib dikunjungi mah bos Tempatnya mantul, pasirnya putih lembut Terletak di lingkungan desa yang asri dan terawat Pohon-pohon rimbun dengan air bersih Recommended buat mah bos Bisa nge-camp juga disini Lokasi di Pendowo, Cepitu, Girisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh menuju pantai ini sekitar 2,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Karang Teluh Pemandangan masih asri alami dan banyak yang kesini untuk memancing Lokasinya berada di desa Girikarto Kejamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta ke tempat ini Membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Kayu Arum Pantai yang tenang, pasir yang putih dan pemandangan yang menyejukkan hati yang sedang bunda gulana Lokasinya berada di Kanigoro, Sabtosari, Kranon, Kanigoro Kejamatan, Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta ke pantai ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Kesirat Ini opini pribadi ya Mabos Pantainya indah banget Mabos Ada jalan setapak yang nyaman untuk dilewati seperti ini Ini beberapa foto terbaik yang kami dapetin di Google Image Lokasi pantai ini berada di Karang Girikarto, Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta menuju pantai ini sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Kelampok dan Pantai Kelumpit Dua pantai ini masih sedikit yang mengunjungi Sepertinya masih sangat alami karena jarang yang mengunjungi Mengenai informasi lokasi dan jejak digital, pantai ini masih sedikit di internet Mabos Jadi kalau ada yang tahu, silahkan bantu kasih jejaknya Mabos Pantai Kerakal Panorama Pantai Kerakal estetik banget Mabos Hasilnya putih Pemandangan bebatuan sepanjang garis pantai Dan banyak biota laut di pinggir pantai Ombak disini besar Mabos, tetap hati-hati Lokasi pantai ini berada di Rejo Sari, Kemadang, Kejamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan sekitar 1,5 jam dengan menggunakan pendaraan pribadi Pantai Krokoh Pantainya masih asri alami, pasirnya putih dan indah banget seperti ini Mabos Recommended banget buat Mabos Lokasinya berada di area hutan Songbanyu, Kirisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam lebih dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Kukup Pantai ini mirip dengan Pantai Drini karena ada pulau karang yang bernama Jumpino Pasir di pantai ini putih Mabos Lokasi pantai ini berada di Ngepung, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam berjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut ke Pantai Langkap atau Ngelangka Pantai ini masih sepi pengunjung Mabos Jadi banyak kemungkinan masih alami dan asri Akses menuju pantai ini masih cukup sulit seperti ini Mabos Perjalanan dari kota Yogyakarta menuju pantai ini sekitar 1,5 jam Dengan lokasi pantai berada di Karambil, Sawit, Sabtosari, Gunung Kidul, Yogyakarta Pantai Lolang atau Ngelolang, asri dan sepi Cocok buat Mabos yang suka ketenangan Bagaimana pantainya? Silahkan menengok videonya Lokasinya berada di Ngepung, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Sebelum dilanjut Mabos, mulut Uwi udah capek Tolong dibantu dengan subscribe ya Mabos Dan share bagikan ke teman-teman Mabos, saudara Mabos Yang ingin rekreasi ke Yogyakarta Pantai Meribit, keliru Pantai Mbirit, pantainya kecil namun indah Banyak sekali batu-batuan karang disini Mabos Mabos bisa eksplorasi di tempat-tempat seperti ini Mabos Lokasinya berada di Karang, Rambil, Sawit, Kecamatan, Sabtosari, Kabupaten, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan menuju pantai ini sekitar 1,5 jam dengan kendaraan pribadi Lanjut ke Pantai Mesra Kata internet sih, mayaminya Jogja Mabos Udah ramai pengunjung dan banyak fasilitas Daya tari pantai ini terletak pada perpaduan warna biru laut, pasir putih, dan hamparan rumput hijau Instagramable banget Mabos Pantai ini Waktu tempuh menuju pantai ini sekitar 1,5 jam dari kota Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi Lokasinya berada di Ngerawi, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Pantai Nampu Seperti karakteristik pantai di Gunung Kidul lainnya Perpaduan dari pasir coklat, teping kars, dan hijaunya tumbuhan Mabos juga bisa hiking kecil-kecilan ke bukit yang ada di sekitar sini Pemandangannya so nice banget Mabos Lokasi pantai ini berada di area hutan Cepitu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Kemudian, Pantai Ngandong Para Englermania bisa jadikan pantai ini tujuan Selain itu, suasana pantai di sini juga memang indah Mabos Ada kafenya, kolam renang, seperti ini Waktu tempuh menuju pantai ini dari kota Yogyakarta membutuhkan 2 jam perjalanan dengan menggunakan mobil pribadi Dan lokasinya berada di Jalan Pantai Selatan Jawa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Pantai Ngeden Bukan Mabos Ini maksudnya namanya Pantai Ngeden Pasirnya putih dengan suasana yang asri masih cukup sepi pengunjung Bentuknya seperti teluk yang dikelilingi oleh tebing kas dengan perpaduan pepohonan yang ringan Lokasinya berada di Kerambil Sawit, Sabto Sari, Bedalo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta Perjalanan sekitar 2 jam dari kota Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi Mabos Pantai Ngelambor Nah ini snorkeling Ini daya tari yang jarang ada di Pantai Yogyakarta Di pantai ini Mabos bisa snorkeling dan main basah-basahan di tempi pantai Mabos Lokasi pantai ini berada di Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul Daerah istimewa Yogyakarta Dengan jarak tempuh 2 jam dari kota Yogyakarta dengan kendaraan pribadi Kemudian Pantai Ngetun Di pantai ini Mabos bisa camping, suasananya sunyi dan nyaman Kecuali banyak orang yang camping bareng Mabos Pemandangannya gak kalah dalam pantai-pantai di Australia Lokasi pantai ini berada di Sureng, Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul Daerah istimewa Yogyakarta Waktu tempuh menuju pantai ini dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Ngobaran Di pantai ini Mabos bisa melihat biota laut seperti ini Pasirnya putih kecoklatan dengan sisi kanan-kiri pantai ada tebing khas pantai Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Mabos Lokasinya berada di Jalan Sepanjang, Kemadang, Kejambatan Tahunjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Pantai Ngondo Pantai ini berjenis pantai dengan banyak tebing seperti ini Mabos Pantai ini cocok dikunjungi oleh para engler memaninya Pantai ini berada di Purwodadi, Tepus, Gunung Kidul, Special Regions of Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta menuju pantai ini sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Ngerenehan Hmm, bentuknya cantik ya Mabos Pesona teluk cantik di selotan Yogyakarta Lokasinya berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Sabtosari, Kabupaten Gantul, Yogyakarta Waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Yogyakarta dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Ngerumput Pantai yang cukup ramai Mabos Ramai dikunjungi untuk camping di pantai ini Pasirnya indah dengan pemandangan tebing karang khas Pantai Gunung Kidul Cocok untuk melihat sunset Lokasi pantai ini berada di dekat Pantai Drini Kalau dari kota Yogyakarta bisa ditempu sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut, Pantai Nguluran Pantai ini banyak spot foto yang keren Mabos Follower Mabos banyak di Instagram Mabos berangkat deh ke sini Di sini banyak permainan anak dan spot foto keren seperti ini Mabos Bisa ngopi di udara kayak gini Mabos Lokasi pantai ini berada di Bolang, Kirikarto, Kejamatan Pangang, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Capek juga ya Mabos Bacot seperti ini Lanjut, Pantai Ngungap Angler Mania Merapat Tempat ini cocok buat tempat memancing Mabos Pantai berteping seperti ini Mabos Jadi tidak ada tempat untuk bermain pasir atau bermain air Lokasi pantai ini berada di Wonotoro, Pucung, Kejamatan Girisubho, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta ke pantai ini sekitar 2,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Ngunggah Pantainya berada di lokasi yang cukup sulit untuk dilewati Mabos Namun pantai ini cukup worth it kalau dikunjungi Lokasinya berada di Kelapu, Kiriwungu, Kejamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Ngunggahan Mabos bisa bermain-main pasir di pantai ini Pasirnya putih kecoklatan dengan diselingi batuan garang Lokasi pantai ini berada di Pantai Ngobaran, Gebang, Kanigoro, Kejamatan Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Muncar Rantai ini belum banyak referensi di internet Jadi hanya foto-foto ini yang bisa wisajikan Lokasinya berada di Purwadadi, Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta Perjalanan menuju ke lokasi pembutuhan waktu sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Pakundon Pantai ini juga masih belum banyak jejak digital videonya Mabos Karena belum banyak yang mengulas, kemungkinan besar pantai ini cocok dikunjungi untuk Mabos yang ingin suasana yang tenang Lokasi pantai ini berada di daerah Purwadadi, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Pandansari Mercusuar ikonik ini menjadi daya tari pantai ini Dengan menaiki mercusuar ini, Mabos bisa melihat pemandangan laut lepas dari ketinggian Mabos Lokasi pantai ini berada di Wonotroto, Gading Sari, Sanden, Bantul, Special Regions of Yogyakarta Dengan waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi Kemudian, Pantai Parang Endok Air terjun yang indah, hamparan basir hitam, dan patuan karang yang ada di sekitarnya menjadi daya tari pengunjung Di sini, Mabos juga bisa sewa jeep untuk susur pantai ini Lokasi pantai ini berada di Parangrejo, Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Parangrejo, termasuk dalam jenis pantai tebing, Mabos Daya tari utamanya adalah pemandangan samudera India yang menyatu dengan birunya langit Di tempat ini ada jam matahari yang sangat besar seperti ini, Mabos Lokasi pantai ini berada di Kanegoro, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Parangritis Pantai ini adalah pantai yang paling terkenal di Yogyakarta, Mabos Bahkan terkenal di Pulau Jawa Kalau belum pernah ke pantai ini, seakan belum dianggap ke Pantai Yogyakarta Begitu katanya, Mabos Bumuk pasir, pondok bambu rangdu, mandi air hangat, teruntuhan candi gembirawati, sunset, dan banyak lagi spot yang bisa dikunjungi di pantai ini, Mabos Lokasi pantai ini berada di Desa Parangritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Pasir Kadilangu Hutan mangrove, konsep romantis, jembatan gantung dari kayu dan bambu, dan spot-spot istirahat di bawah teduhnya pohon menjadi daya tarik pantai ini Lokasi pantai ini berada di Pasir Kadilangu, Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Pawet dan Ciut Pantai kecil dengan pasir putih dan pemandangan yang indah biru seperti ini Lokasi pantai ini berada di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi, Mabos Pantai Pok Tunggal, Barisan Tebing Karang, Mata Air, dan Hamparan Pasir dikelilingi oleh dinding perbukitan Ditambah dengan sunsetnya yang indah, Mabos Lokasi pantai ini berada di Desa Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Pondok Rangon Pantai ini belum ada informasi yang bisa Uwi dapatkan, Mabos Jadi kalau Mabos ada informasi tambahan silahkan komen di bawah ya, Mabos Lanjut ke Pantai Porok Camping susur pantai Menikmati angin pantai di bawah rindangnya pohon cemara Dan pastinya foto-foto buat isi feed Instagram, Mabos Lokasi pantai ini berada di Kemadang, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Estimewa, Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut ke Pantai Pringjono Buat yang suka belusuan, pantai ini recommended banget Setelah belusuan, pemandangan di pantai akan mengobati rasa lelah perjalanan Mabos Lokasi pantai ini berada di Bedalo, Kanigoro, Sabtosari, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Sadeng Pantai ini adalah pelabuhan perikanan paling maju di Yogyakarta Jadi daya tarik utama pantai ini adalah ada banyaknya perahu yang berlabuh di pantai ini Mabos Mabos juga bisa membeli ikan di sini dengan harga yang relatif lebih murah Mabos Lokasi pantai ini berada di Songbanyu, Kirisupo, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Sadranan, Snorkeling, Spot Sunset, Bermain Kanu dan Camping adalah beberapa aktivitas yang bisa dinikmati di pantai indah ini Mabos Lokasi pantai ini berada di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Samas, Amparan Pasir Hitam yang luas dan suara debur ombak yang menentramkan Cocok banget dikunjungi saat pagi dan sore biar gak kepanasan Lokasi pantai ini berada di Soko Sanden, Sri Gading, Sanden, Bantul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam berjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Mabos Mabos, sambil Uwi istirahat bantu subscribe agar nanti Uwi semangat lagi buat video lainnya Untuk memudahkan aktivitas rekreasi Mabos Pantai Sanglen, Pasir Pantai Putih kecoklatan dikelilingi tebing dan pohon rindang Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Lokasi pantai ini berada di Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta Pantai Sarangan, Pasir Putih, Ada Gazebo di sekitar pantai dan bukit di sekitar pantai Lokasi pantai ini berada di area hutan, Ngestirojo, Tanjung Sari, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi Lanjut ke Pantai Sedahan Pantainya indah Mabos, diapit oleh 2 tebing batu yang berada pada pan Pasir pantai putih dan lembut dan bisa berkemping di pantai ini Kalau menurut Uwi, tempat ini recommended banget Mabos Waktu tempuh dari kota Yogyakarta menuju pantai ini sekitar 2,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Lokasinya berada di Pendowo, Jepitu, Girisubo, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Pantai Sepanjang Melihat pantai ini teringat dengan Pantai Kuta Tempo Doe Loe yang masih sepi gedung dan bangunan megah Mabos Lokasi pantai ini berada di Jalan Ngelolang, Saglen, Ngalos, Kemadang, Jamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Seruni Pasir putih kecoklatan, debur ombak yang menenangkan, dan pemandangan laut lepas dari atas bukit menjadi daya tarik Pantai Seruni ini Mabos Lokasi pantai ini berada di Tepus, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Dengan waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi Mabos Pantai Siung Seperti karakteristik Pantai Gunung Kidul pada umumnya Di pantai ini terdapat batu karang perukuran besar Dan di pantai ini pula terdapat lokasi panjat tebing terbaik di Yogyakarta Mabos Aduh, ui pingin banget bisa rekreasi panjat tebing Mabos Tapi gak punya peralatannya Mabos Lokasi pantai ini berada di Duet, Purwadadi, Tepus, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai selilik, gazibu, pasir putih, dan batu karang menjadi daya tarik yang mengikat di pantai ini Minum kelapa muda sambil menikmati suara deburan ombak dan semilir angin ditemani istri Walah Mabos Terasa jadi bos minyak goreng Mabos meskipun dalam angan Lokasi pantai ini berada di Jalan Pantai Krakal, Tepus, Kabupaten, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta menuju pantai ini sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Songlibek Pantai ini belum ada ulasannya di internet Mabos Kalau ada yang tahu komen dong Pantai Serakung, pasir putih dengan panorama indah dan suasana sepi Lokasi pantai ini berada di Nyujo, Pucung, Kiri Subo, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Sunda, berpasir putih, kecoklatan dan tempat idaman para Englermania Lokasi pantai ini berada di Sidoharjo, Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Timang Wahana gondola di atas laut menjadi daya tari utama dari pantai ini Mabos Selain itu, Mabos bisa merasakan sensasi berjalan di atas jembatan gantung yang terbuat dari tali seperti ini Ini bisa masuk ke kategori wisata pacu adrenalin Mabos Lokasi pantai ini berada di Jalan Pantai Selatan Jawa, Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Torohudan Pantai yang berbentuk semenanjung ini terlihat masih alami Mabos Warna pasir putih, batu karang, dan debur ombak memanjakan telinga dan mendamaikan mata Lokasi pantai ini berada di Kanigoro, Sabtosari, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh berjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Terisi Penangkaran penyuh menjadi daya tarik pantai ini Mabos Tidak hanya menjadi tempat rekreasi, pantai ini juga menjadi sarana edukasi Lokasi pantai ini berada di Desa Terisi, Kecamatan Grosot, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta menuju ke lokasi ini sekitar 1 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Watu Gupit Selain pantai Timang dengan jembatan gantungnya, pantai Watu Gupit Parang Tritis ini juga menawarkan aktivitas memacu adrenalin dengan para layangnya Mabos Tempat ini menjadi tempat yang recommended buat Mabos yang ingin merasakan sensasi yang berbeda untuk menikmati suasana pantai Lokasinya berada di Parangrejo, Girijati, Purwosari, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 1 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Watu Kodok Hamparan pasir putih kecoklatan, tebing kar yang tidak terlalu berdekatan, dan garis pantai yang cukup panjang Lokasi pantai ini berada di Kelor Kidul, Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Mabos Pantai Watu Lawang Hampir mirip dengan pantai lainnya di Gunung Kidul Pasir putih kecoklatan, batu karang, dan ombak yang besar menjadi daya tarik utamanya Kalau Mabos pandai cari spot seperti ini, cekrit Mabos bisa dapat foto yang sangat instagramable banget Mabos Lokasi pantai ini berada di Pendowo, Cepitu, Kirisubo, Gunung Kidul, Special Region of Yogyakarta Waktu tempuh perjalanan dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Watu Togo Pantai ini belum banyak yang mengulas di internet Mabos seperti sebelumnya Komen ya Mabos kalau ada informasi lebih detailnya Makasih Pantai Wadiombo Bisa surfing, snorkeling, memancing, dan berjalan-jalan melihat ewan laut di pinggir pantai Pantai ini adalah tempat surfing terbaik di Yogyakarta Lokasi pantai ini berada di Desa Cepitu, Kirisubo, Gunung Kidul, Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Pantai Weru Lagi-lagi masih ada pantai yang belum banyak diulas di internet Mabos Please komen ya Mabos kalau ada yang tahu Makasih Sebelum menuju ke pantai yang paling akhir Bantu kembangkan channel ini ya Mabos Dengan subscribe dan share Mabos Apalagi dibantu menonton dari menit awal sampai menit akhir Wah makasih banget Mabos Lanjut Pantai Wah Kudu Terakhir, Pantai Wah Kudu ini cocok untuk Mabos yang suka camping Lokasinya berada di antara Bukit Karang yang saling berdekatan dan membentuk teluk Pasirnya putih kecoklatan dengan batuan karang berhamburan di sekitar pantai Lokasi pantai ini berada di Wiloso, Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Waktu tempuh dari kota Yogyakarta sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi Sekian video katalog pantai di Yogyakarta ini Mabos Kalau ada kekurangan dan kelebayannya Mohon kuwi dimaafkan Juga silahkan dibantu koreksi ya Mabos Kalau ada kesalahannya juga Kalau Mabos suka pantai pastinya suka pantai ini juga Langsung saja intip disini Mabos Cus 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 Makasih banyak Bye 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 bye